Toko pertama dimana Pak? Nah terus setelah itu kok bisa langsung ngebut delapan itu dimana Pak? Awalnya celek Pak, terus saya minta petunjuk ke Pak Harmi. Awal sih yang berat. Sekarang tokonya ada dimana aja Pak Ishak? Saya targetnya di angka 500 juta per bulan pasti. Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita ketemu lagi, kita punya bintang tamu yang luar biasa istimewa. Saya senang sekali hari ini bisa ngobrol-ngobrol dengan tamu istimewa kita. Nah banyak orang yang nanya ke saya, Pak saya tinggalnya di Maluku, saya tinggalnya di Papua. Dan ternyata disini belum ada minimarket waralaba nih Pak. Nah terus kalau saya ingin invest minimarket waralaba, gimana dong caranya? Nah ini kebetulan ada salah satu teman kita, Pak Ishak. Pak Ishak ini beliau tinggal di Papua dan sudah punya beberapa minimarket. Nah ini kita senang sekali kedatangan tamu. Karena itu mari kita sambut Pak Ishak dengan tepuk tangan. Oke Pak Ishak, gimana kabarnya di Jayapura? Hujan terus atau jarang hujan? Saya malah belum pernah ini ke Papua. Sabar baik Pak, luar biasa. Di sini cuacanya bagus Pak, cerah. Oh, sehari-hari panas atau gunung atau seperti apa sih Pak cuaca di situ? Kadang panas, kalau malam kadang hujan. Ini kan di bulan-bulan hujan ya Pak ya. Oh ini masuk bulan hujan ya Pak ya. Baik. Kalau naik pesawat berapa jauh Pak dari Jakarta? 6 jam Pak. 6 jam itu langsung direct flight atau ini Pak? Transit Makassar Pak. Transit Makassar ya. Oke. Pak, kita ingin tanya-tanya nih Pak ke Pak Ishak. Pak Ishak kan sudah punya beberapa minimarket warah laba Indomaret ya Pak ya. Sampai saat ini kalau boleh sharing, sudah ada berapa minimarket Pak? On progress ke delapan Pak. Wah, luar biasa. Saya senang sekali Pak Ishak sudah punya on progress menuju delapan. Pak, boleh diceritain nggak Pak? Sehari-hari kegiatannya Pak Ishak apa Pak? Kalau sekarang, kalau sekarang saya hari-harinya ngantar anak sekolah, terus jemput anak sekolah, kalau offline ya Pak ya. Kalau sekarang kan lagi online. Kalau online saya di rumah aja Pak. Kadang keluar, ketemu orang bank, ngajak mobil. Itu aja Pak, hari-harinya di rumah. Oh, Pak Ishak sendiri bisnis ya Pak ya? Saya dulu, saya pegawai ya Pak. Saya pegawai negeri, terakhirnya di 2019 saya udah di rumah aja. Wih, mansap. Luar biasa. Saya senang sekali. Nah, boleh tahu nggak Pak, kenapa tujuannya Pak Ishak bikin minimarket warah laba itu apa sih Pak tujuannya? Biar mungkin bisa punya banyak waktu ya Pak ya sama keluarga. Dulu, Pak, awal-awal sih saya punya rumah sewa Pak. Kita fokus di rumah sewa cuma, ya agak pusing lah. Tidak pusing sih Pak, bersyukur aja. Cuma agak keribat kita ngurusnya. Terus, saya belajar minimarket Pak. Belajar Indomaret dari Pak Hargi. Lewat Youtube Pak, pertama lewat Youtube. Dengar-dengar, dengar-dengar. Terus Pak Hargi buka kelas di Surabaya bulan Agustus 2019 Pak. Ya sudah, saya daftar, saya ikut di Surabaya. Pulainya itu langsung saya eksen. Langsung cari lokasi di Makassar, Pak. Oke. Oke, awal, sebentar. Saya potong, sorry, saya potong. Jadi awalnya, tadinya Pak Ishak sudah punya rumah kontrakan di Papua ya Pak ya? Sudah punya beberapa rumah kontrakan. Sudah lama Pak rumah kontrakan? Kita bangunnya dari 2014 Pak. Oh, berarti. Kebetulan orang kontrakan kontraktor Pak. Jadi sambil kerja kontraktor proyek pemerintah, ada keuntungan kita bangun rumah sewa. Berarti memang Pak Ishak dari dulu sudah semangnya properti ya Pak ya? Makanya cocok dengan channel saya. Cocok kita sama-sama suka properti. Cocok ya Pak ya? Nah, terus tadi balik lagi Pak Ishak mengikuti channel Youtube Pippo, terus pingin belajar di Surabaya. Waktu itu kita ketemu ya Pak. 2019 ya Pak? Betul Pak. Agustus 2019. Wah, cepat sekali ya Pak ya. Sekarang hari ini sudah punya delapan. Luar biasa. Saya senang kalau cepat. Dan kebetulan ada salah satu toko kita yang hampir berdekatan ya Pak ya. Tapi saya nggak masalah Pak. Rezeki sendiri-sendiri kok. Nah oke, balik lagi tadi setelah pulang Papua, terus Pak Ishak mulai bank tag ya Pak ya. Cari parker. Nah, toko pertama di mana Pak? Di Sulawesi Selatan Pak. Di Kabupaten Boni. Oh, Sulawesi Selatan ya Pak ya. Itu gimana? Hasilnya sekarang? Bagus nggak Pak? Ya, bagus Pak. Oh, oke ya Pak ya. Bagus ya. Oke. Nah, terus setelah itu kok bisa langsung ngebut delapan itu gimana Pak? Awalnya celek Pak. Yang toko pertama itu awalnya kan celek. Bidanya itu 8 jutaan. Terus saya minta pertunjuk ke Pak Hargi. Pak, ini kok gini? Pak Hargi, oh ya, balasnya apa? Itu biasa awal-awal. Karena masyarakat belum tahu toko ada di situ, saya ikut aja gitu. Terus Pak Hargi, coba buka tempat lain lagi. Ya, saya coba lagi Pak. Coba cari. Saya lulusan dari STPDN Pak. Kebetulan saya dari STPDN. Saya coba manfaatkan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia Pak. Jadi saya coba manfaatkan teman-teman. Jadi teman-teman kasih lokasi yang ada di Kalimanta. Jadi bisa buka di sana Pak. Sekiranya ada info dari teman-teman ya Pak ya. Makanya Pak Ishak walaupun di Papua, tapi punya toko di Sulawesi dan Kalimantan. Itu karena teman-teman kuliah dulu memberikan informasi. Ini ada tanah dijual gitu ya Pak ya. Betul Pak. Tapi persyaratan lokasinya saya mengikut dari Pak Hargi. Kan Pak Hargi sudah jelaskan kan. Syarat-syaratnya, loknya gimana. Ya kita mengikut aja Pak. Sekarang tokonya ada di mana saja Pak Ishak? Enggak maksudnya nama provinsi aja, jangan nama kota. Saya tadi provinsi mana aja? Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, setama on progress Sulawesi Utara. Sulawesi Utara Pak? Wah, itu bernyebar dong Pak. Terus saya pikir pada Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur semuanya di situ. Ternyata ada yang Sulawesi Utara juga ya Pak ya? Iya Pak. Lagi on progress, lagi on progress. Kalau Kalimantan, Kalimantan Timur semua Pak? Kalimantan Timur semua Pak. Kalimantan Timur semua. Sulawesi juga Selatan. Yang Sulawesi Tenggara belum ada Pak? Belum, belum. Belum masuk Pak. Terus Pak Ishak kenapa nggak masuk Jawa Pak? Kan kita pada ngumpul di Jawa semua nih. Pak Ishak sendiri yang kelihatannya. Di Sulawesi dan di Kalimantan. Kenapa Pak? Ada pertimbangan khusus? Kalau ada lokasi sih ya buka Pak. Jadi kalau ada lokasi sebenarnya nggak ada masalah juga ya Pak ya? Iya, mimpinya rencananya nanti daerah Jogja, Malang atau daerah Jawa Tengah sih. Buat anak-anak lah nantikan Pak. Jadi rencana buka minimarket, belakangnya rumah. Wah, jadi sekalian ya Pak ya? Kalau mau anak-anak tinggal untuk kuliah di situ, sekalian untuk pasif income ya Pak ya? Iya, rencana gitu Pak. Jogja sih masih terbuka Pak. Setahu saya kota masih terbuka. Kalau Malang kayaknya juga masih bisa. Jadi masih memungkinkan sih Pak di situ. Dua kota pelajar ya Pak ya? Malang dan Jogja. Kalau Pak Ishak sendiri di Papua, itu udah dari dulu atau mungkin pernah, maksudnya lahir di Jawa atau memang asli lahir di Papua Pak? Saya lahir di Wamena Pak, asli lahir di Jayapura. Di Papua, besar Jayapura. Oke, jadi bukan orang Jawa yang tinggal di situ atau gitu. Bukan ya, memang kelahiran Papua lah ya. Saya pengen ngasih gambaran ke teman-teman juga bahwa orang yang tinggal di Papua pun bisa gitu loh Pak, untuk punya minimarket yang di Kalimantan ataupun di Sumatera, di luar wilayahnya. Karena banyak yang memberi masukan kan, aduh Pak, saya tinggal di Papua nih Pak, gak bisa. Nah ini buktinya ada Pak Ishak yang bisa punya toko ya Pak ya. Susah gak Pak cari toko di luar pulaunya Papua gitu? Susah gak? Kan Pak Ishak tinggal di Papua nih. Susah gak sih Pak cari toko-toko di luar gitu? Sebenarnya awal-awal sih susah sekali Pak. Karena kita kan dari luar kan Pak, masuk di tempat orang. Cuma ya saya berusaha aja. Saya fokus setelah ikut kelasnya Pak Hargi, saya langsung tidak pulang ke Jayapura Pak. Saya tinggal di Makassar untuk dari lokasi. Saya ngajak FM-nya untuk ngopi, ngeteh, ngejus. Jadi kasih tau lokasi mana yang bisa dibuka. Terus ya saya berusaha sampai akhirnya bisa buka. Memang tidak segampang kita ngopi Pak. Awal sih yang berat. Awal yang berat. Toko pertama ke dua, ketiga itu agak berat. Tapi keempat ke lima polanya sama sih Pak. Saya tinggal mulai ngajak. Makanya udah cepat sekali ya. Sudah bisa ke delapan. Sekarang toko ke delapan, saya pantau dari Jayapura aja. Kita lagi bangun di Kalimantan Pak. Saya di sini aja gak kesana. Kita pantau dari sini. Toko ke empat lima enam cuma di Jayapura pantau. Kita bangun sendiri Pak. Oh luar biasa. Saya ingat Pak Ishak waktu itu pembukaan toko, Pak Ishak lagi mancing ya di Teluk Jayapura. Pak saya lagi mancing Pak, bukan di toko. Oh iya iya iya. Nanti kapan-kapan kita bisa main. Pak, ada ini gak Pak? Mungkin masukan kali ya buat teman-teman yang tinggal di Papua atau Maluku itu kan belum ada minimarket Indomaret ya Pak ya. Tapi pengen investi Indomaret itu ada ini gak? Mungkin berdasar pengalaman Pak Ishak, apanya yang bisa jadi pesan buat teman-teman untuk pengen seperti itu? Kalau saya sih yang penting fokus aja. Kalau ingin buka Indomaret ya fokus. Cari lokasi, lihat di. Seperti Pak Hargi ngajak. Kalau saya kebetulan dari setiap bulan ini, saya manfaatkan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia sih. Sekarang kan teman-teman saya di Kalimantan Timur yang bantu saya Pak. Jadi saya di posisi itu sih Pak. Tiap hari mikir itu Pak. Saya tiap hari mikir itu Pak. Maret ya akhirnya bisa buka Pak. Luar biasa, luar biasa. Intinya ini fokus aja Pak. Kalau lokasi favorit? Pak Ishak, sukanya lokasi seperti apa? Lokasi favorit saya yang padat penduduk. Oke, padat penduduk. Tapi kendaraannya rame, lancar, dua jalur lah Pak ya. Oke, kendaraannya lancar, dua jalur. Terus ada fasilitas umum, SD sekolahan ya Pak. Ada SD sekolahan, fasilitas umum ya Pak ya. Masjid juga pengaruh, masjid, gereja. Masjid, gereja, atau tempat-tempat umum berkumpul lah ya. Masyarakat umum berkumpul gimana? Rumah sakit. Rumah sakit juga. Kalau ini Pak, banyak yang nanya juga nih Pak. Kalau permodalan, seperti apa sih Pak? Modal. Atau sebelum ngomong permodalan, ngomongin dulu dah. Tanahnya beli atau sewa sih Pak? Rata-rata Pak Ishak? Rata-rata saya beli Pak. Saya mengikut juga. Dari yang Pak Hargi ngajarkan lebih bagus, kita punya sendiri. Jadi ya, ah udah lah, saya punya sendiri aja. Mantap. Tanah dan pemanduan, ya siapa. Nah, mungkin permodalan pakai cash atau dari bank Pak? Pakai bank Pak. Oke, sama ya Pak. Jadi kita sama-sama pakai bank ya Pak ya. Jadi tidak harus modal sendiri, tapi bisa pakai bank ya Pak ya. Ya, mungkin dua toko mungkin modal dari sendiri, toko yang lainnya aku langsung. Jadi dua toko pertama modal sendiri, kemudian setelah itu baru pakai bank ya Pak ya. Nah, kemudian ini Pak, kalau ngurusin toko ribet nggak? Kan Pak Ishak tinggal di Papua, sementara toko-tokonya di Sulawesi Selatan, di Kalimantan Timur, ribet nggak sih ngurusin tokonya? Nggak, kalau soko sih kita nggak urus ya, itu urusan Indomaret ya Pak ya. Jadi nggak ribet ya Pak ya? Nah, itu urusannya. Indomaret kita cuma cari tanah, lokasi, najuin, bisa dibuka nggak? Kalau bisa yaudah, kita mikir uang Pak. Fokusnya mikir uangnya ya, pembiayaan permodalannya ya Pak ya? Iya, untuk buka ya biar aja Indomaret yang mikir Pak. Kalau untuk operasional, memang timnya Indomaret sudah profesional lah ya Pak ya. Kita bisa bekerja sama dengan baik dengan mereka ya Pak ya. Tinggal PR kita, permodalan dan pembiayaan ya berarti ya. Iya, betul Pak. Kalau pembangunan, kontraktornya pakai kontraktor Indomaret atau dari Pak Ishak yang bangun sendiri? Saya dua toko pakai Indomaret awal-awal Pak, karena masih belajar, masih melangkah. Jadi pakai Indomaret, toko selanjutnya saya bangun sendiri. Kebetulan orang tua kan kontraktor Pak, jadi saya juga suka bantu, belajar apa ya. Bisa lah, sebenarnya sekarang kita bangun sendiri. Baik, malah lama-lama jadi kontraktornya Indomaret ya, jangan-jangan nanti. Amin. Sekalian ya Pak ya, sekalian sudah pinter jadi kontraktor Indomaret. Jadi dua toko pertama Indomaret yang bangun, kemudian setelah itu terakhir-terakhir ini sekarang Pak Ishak bisa membangun sendiri, karena memang punya background kontraktor ya di situ ya Pak ya. Targetnya Pak Ishak sendiri, ke depan seperti apa Pak? Saya targetnya di angka 500 juta per bulan Pak, setelah dikurangi angsuran Pak, untuk buka tokonya. Baru saya coba keusahaan yang lain lagi, mungkin mikir rumah sakit ya. Oke. Bangun rumah sakit. Jadi sekarang masih fokus ke Indomaret Pak. Jadi sekarang fokus ke Indomaret, sampai nanti income-nya bisa 500 juta per bulan, amin ya Pak ya. Amin. Setelah dipotong angsuran, baru nanti setelah itu berpikir yang lain lagi ya. Wah ini luar biasa cita-citanya. Kalau misalnya nih Pak, misalnya, misalnya akhirnya Indomaret buka di Papua. Pak Ishak pilih buka Indomaret di Papua atau tetap di Suwabesi Selatan dan Kalimantan? Saya tetap di yang bisa, saya buka Pak. Kalau di sini saya ngajiin nggak bisa buka, ya di daerah lain saya ngajiin bisa buka, ya saya tetap buka yang bisa dibuka. Saya ngajiin lokasi yang bisa dibuka, saya pasti buka. Jadi nggak terlalu mementingkan tempatnya di mana ya. Nggak, nggak terlalu. Yang penting toko bisa buka. Sama nih. Sama seperti saya, saya juga prinsipnya selama ini seperti itu. Saya tinggal di Jakarta pun, toko saya yang di Jakarta cuma satu Pak. Sementara tokonya yang lain di luar Jakarta. Sama nih kita berarti. Ya, karena autopilot kan Pak, kita nggak pusing. Toko-toko Pak Ishak sering ngecekin nggak? Datang ke toko gitu? Nggak. Nggak, saya bangun tuh udah. Kalau udah mau ini, geonya sekarang Pak. Oh iya, makasih Pak infonya gitu aja sih. Awal-awalnya saya kepikiran Pak. Awal-awal sih toko pertama, kedua kayak merasa wow gitu. Tapi kalau udah, udah biasa aja Pak. Udah mikir lagi, blok yang lain. Ini disetujui nggak ya? Ini disetujui nggak ya? Jadi fokusnya ke buka toko ya Pak? Betul Pak. Betul Pak. Luar biasa. So far gimana Pak? Hasilnya puas atau kurang puas atau gimana? Puji Tuhan rata-rata toko kan Pak Hargi ada Excel yang kita bisa ikutkan Pak. Itu rata-rata toko itu di angka 35 sampai 40. Waduh, toko saya kalah dong Pak. Toko saya masih rata-rata 25. Tokonya Pak Ishak jauh lebih bagus dari toko-toko saya. Asyik Pak, asyik belajar juga. Memang sih, saya lihat karena mungkin persaingan bisnis di Jawa ketat sekali. Toko saya kan banyak di Jawa. Sementara toko Pak Ishak banyak di Sulawesi dan Kalimantan. Mungkin kesempatannya memang terbuka luas ya di situ Pak. Toko-tokonya belum serapet di Jawa. Mungkin ya, mungkin ya. Saya di Sulawesi cuma punya satu sih. Jadi nggak bisa komen terlalu banyak sih. Oke, terus selama COVID ini ada pengaruh nggak Pak ke toko-tokonya Pak Ishak? Pengaruh nggak terlalu signifikan sih Pak. Paling turunnya, bedanya itu turun 3 sampai 5 juta Pak. 3 sampai 5 juta? Itu di daerah yang kayak kantoran gitu. Tapi kalau daerah saya yang padat itu tambah naik. Padat penduduk. Yang padat penduduk tambah naik. Itu naik ya. Tapi kalau yang ini agak turun sedikit ya. Mungkin 3 sampai 5 juta ebidanya. Nah, ini terakhir nih Pak Ishak. Pak Ishak, ada pesan nggak untuk teman-teman yang khususnya yang tinggal di Papua atau Maluku yang belum ada minimarket? Atau, tapi juga untuk teman-teman lain lah. Atau yang di luar negeri kan juga nggak bisa. Nggak ada di luar negeri, nggak ada minimarket. Tapi pengen investi Indomaret, mungkin ada pesan-pesan gitu Pak Ishak? Ya kalau saya sih, kalau ingin buka Indomaret yang autopilot ya fokus aja. Ya energinya, waktunya, pikirannya ya difokuskan ke Indomaret. Cari lokasi, cari tempat. Terus ngajuin aja. Saya tahun lalu ngajuin lokasi itu sekitar 30 Pak. Yang dijawab hanya 3. Dari 30, 3 ya Pak yang dijawab ya. 3-nya udah grand opening Pak, begitu. Tapi kan saya fokus Pak. Tahun ini saya mimpi juga buka Indomaret, Pak. Saya ngajuin aja. Ya kalau saya fokus, pasti, ya Pak ya, kalau kita fokus pasti ada jalan lah Pak. Memang berat sih. Ada tantangannya pasti ada. Kita 2 hari pas mau grand opening, izin belum keluar IMB-nya di Palang. Tapi itu kan biasa Pak. Ya, itu suka duka orang berusaha ya Pak ya. Hambatan sedikit-sedikit pasti ada ya Pak ya. Tapi pasti jalan aja. Karena kita kan bermanfaat bagi yang lain ya Pak ya. Jadi pasti Tuhan buka jalan lagi. Oke. Target tahun ini buka berapa Pak jadinya Pak Ishak? Tahun ini saya target 10 Pak. 10? Saya target aja. Mantap, mantap, mantap. Karena Pak Hargi kemarin ada rekomendasi Bank Besi ya Pak ya. Yang Bank Besi bisa bantu kita membiayai. Jadi ya mungkin bisa lah. Dia ada di Papua, ada juga ya Pak Cabang? Ada di Jayapura. Kemarin udah pang proses ya. Ngobrol-ngobrol diskusi ya. Yang terbiasa. Pak, terima kasih sudah sharing ke kami di YouTube ini. Senang kita bisa ngobrol-ngobrol. Saya berdoa, mudah-mudahan targetnya bisa tercapai. Sukses, pokoknya bagus-bagus. Sehat selalu, dan sukses untuk semua. Oke teman-teman, ini pembicaraan kita dengan Pak Ishak. Luar biasa, beliau ini saya sangat kagum sekali dan menghargai beliau. Karena tinggalnya di Papua, yang mana itu belum ada Indomaret di situ. Tapi ternyata Pak Ishak bisa punya toko di, tidak harus di Papua. Jadi punya tokonya di Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, bahkan sekarang sedang proses ke Sulawesi Utara. Luar biasa, hambatan semua orang pasti punya. Saya juga punya hambatan. Di Jakarta, masalah saya adalah tanahnya mahal sekali. Untuk membeli satu properti itu terlalu mahal. Pak Ishak pun punya hambatan. Hambatannya adalah, di Papua nggak ada minimarket Pak. Nggak ada minimarket Indomaret maksudnya. Mungkin minimarket lain ada. Tapi bisa juga ternyata beliau memiliki toko. Nah teman-teman, setiap orang pasti punya hambatan masing-masing. Tapi setiap orang juga pasti punya kemauan dan kemampuan yang bisa untuk memecahkan masalah itu. Pesannya Pak Ishak tadi kan yang penting fokus. Ya ada masalah ya dihadapin. Sampai akhirnya bisa beres semua. Oke teman-teman, terima kasih semua. Pak Ishak, terima kasih. Masukannya membuat kita semakin semangat hari ini. Oke teman-teman, sukses selalu. Salam Pasif Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto. Dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silahkan daftar melalui nomor berikut. Terima kasih. Terima kasih.